Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super F. Mainkan sekarang! Dari topik pilihan kita beralih ke informasi mitem pilihan. Pemirsa ini melanjutkan dari topik tadi kita akan coba lihat detail posisi atau fundamental dari SSIA dalam beberapa waktu terakhir. Di mana pemirsa PT Surya Semesta Internusa TBK atau SSIA memproyeksikan pendapatan akan mencapai Rp6.000.000 di 2024. Penetapan proyeksi ini seiring penyelesaian transaksi pembelian 108 hektare lahan subang SmartPolitan oleh PT BYD Motor Indonesia. Dikutip dari keterangan perserawan yang dirangkum dari berbagai sumber, Vice President of Investor Relations Surya Semesta Internusa Erlin Budiman mengatakan perserawan menargetkan pendapatan tembus Rp6.000.000.000 di 2024 atau meningkat dibandingkan realisasi Rp2023 di Rp4,53.000.000 dan Rp6,3.000.000 untuk target di 2025. Sementara itu sampai dengan periode akhir September 2024, perserawan telah meraih pendapatan Rp3,86 triliun, meningkat 27,9% year-on-year. SSIA berpeluang besar memenuhi target pendapatan 2024 antara BYD akan menyelesaikan pembelian lahan industri 108 hektare di Subang Smart Metropolitan di bulan ini. SSIA belum dapat merinci tanggal ataupun nilai transaksi tersebut. Meski demikian, manajemen memastikan dana aset pembayaran akan segera dibukukan sebagai pendapatan perusahaan di 2024. BYD diketahui akan membangun pabrik kendaraan listrik di kawasan industri Subang Smart Metropolitan. Ekosistem ini bakal mencakup pusat penyelitian dan pengembangan serta pelatihan dengan teknologi terkini. SSIA optimis investasi BYD akan menjadi katalis baru pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena pendirian pabrik tersebut tidak hanya menciptakan ribuan lapangan kerja baru dan meningkatkan transfer teknologi dan keahlian di bidang monofaktur EV dan akan menarik investasi lebih lanjut ke Indonesia. Dari berbagai sumber untuk adik-adik. Ya, pemerintah di tengah asli korporasi di sepanjang perdagangan hari ini saham SSIA mengalami penguatan yang cukup signifikan. Polanya hampir sama dengan ekor gasam kabungan di mana di 30 menit jalan penutupan penguatan lebih ke arah terbatas. Langsung saja kita ke grafis yang pertama kita akan coba lihat seperti apa pergerakan saham SSIA di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat anonsasikan grafis di layar televisi Anda pemirsa dibuka di sesi pertama pada pagi tadi untuk saham SSIA di level 1050 pemirsa kemudian mengalami penguatan yang cukup signifikan di 10.15 ke 1.140 masih bergerak di zona hijau namun posisi penguatan lebih ke arah terbatas di 1.124-1.120 penutupan sesi pertama siang tadi dan pembukaan sesi kedua ini penguatannya makin terbatas ke 1.110 rupiah per saham. Kita beralih ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat pergerakan saham SSIA paling tidak dalam 6 bulan terakhir. Ya, di perdagangan Juli saham SSIA ini masih diperdagangkan di level 1.105 plus 6 Agustus lebih cenderung tertekan bahkan sempat menyentuh di 1.020 tapi secara intradenya sempat ke 945 rupiah per saham. Namun di perdagangan September saham SSIA mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan menyentuh level 1.480 kemudian Juni-Juli lebih cenderung tertekan di 13.40 hingga 1.195 dan perdagangan hari ini berada di area kisaran 1.200an di sesi pertama ya, dapat Anda abaikan ini grafis di layar televisi Anda pemirsa saya akan coba sampaikan data realnya dan tampaknya ini merupakan pergerakan dari saham Medco Energi ya saya sampaikan kembali 1.450 kemudian tertekan ke 945 dan pada beberapa perdagangan Desember ini menguat ke 1.110 langsung saja kita ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari sisi valuasi untuk SSIA dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa dari posisi valuasi price-to-ending ratio-nya ada di 17.30 kali PSR-nya di 1.02 kali PVV-nya di 0.96 kali dan PCFR-nya minus di 12.36 kali ya, kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!